Intro Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa Yang pastinya akan membuatkan anda semua terkejut Ini apabila satu laporan dan ulasan menulis Langkah timbang tara Goldman Sheik Mungkin akan memakan diri Muhyiddin menurut laporan Muhyiddin Yassin telah pun turun daripada kuasa sebagai Perdana Menteri Lebih daripada setahun Lebih daripada dua tahun sebenarnya Selepas beliau terpaksa letak jawatan Kena kehilangan sokongan di Parlimen Dan akhirnya digantikan oleh Ismail Sabriakum Namun demikian yang paling menggemparkan seluruh Malaysia Ialah apabila Goldman Sheik telah pun mengambil inisiatif Dengan menyatakan bahwa mereka akan kembali untuk membuat timbang tara terhadap kes 1MDB Dan kes itu telah pun di hampir diselesaikan sebenarnya pada waktu pemerintahan Muhyiddin Yassin Jadi apa ceritanya sehinggakan menurut ulasan dan laporan ini Langkah timbang tara Goldman Sheik mungkin akan memakan diri Muhyiddin Itulah sebabnya ramai netizen kata Habislah Muhyiddin kalau Goldman Sheik betul-betul akan membuat langkah timbang tara Apa ceritanya? CNN memetik kepulangan rejeeng dan serbuan oleh SPRM Sebagai kejayaan yang membuat impak bagus kepada kerajaan Langkah ataupun langkah Goldman Sheik memulakan proseding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di London Mungkin memakan diri bagi Muhyiddin Yassin menurut laporan CNN Pada Rabu, Bloomberg melaporkan bank pelaburan berpengkalan di New York itu Untuk menyaman kerajaan Malaysia di mahkamah timbang tara UK berikutan Perselisihan yang memuncap berhubung perjanjian penyelesaian dibuat Ketika Muhyiddin Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu bon 1MDB bernilai US$6.5 bilion Laporan itu mendakwa Saman tersebut mungkin mencetuskan Tindakan kerajaan semasa pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menyaklasifikasikan perjanjian itu Daripada menjadi rahsia rasmi Makna kata Penyelesaian yang dibuat secara rahsia Maksud kita ialah dokumen rahsia Yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin terhadap Goldman Sheik Mungkin akhirnya akan diketahui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada ketika ini Langkah ini mungkin diambil berikutan sentimen yang semakin kuat Dalam pendabiran Anwar bahawa Terma perjanjian tersebut tidak menguntungkan negara Ia juga mungkin mendedahkan urusan bank itu yang berpotensi memalukan Termasuk bagaimana ia mencapai perjanjian penyelesaian dengan pentadbiran Muhyiddin Menurut laporan itu Kerajaan didorong oleh beberapa kejayaan yang dicapai berkait skandal 1MDB Dilihat membuat impak yang bagus bagi kedudukannya Berhubung pertikaian dengan Goldman Sheik Katanya bekas pegawai bank Goldman Sheik Roger Ng yang kembali ke Malaysia pada ahad lalu Berikutan perjanjian dicapai dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat Berjanji untuk memberikan maklumat berkaitan 1MDB Yang tidak didedahkan sebelum ini kepada kerajaan Pada Mac yang lalu Ng dijatuhi hukuman penjara 10 tahun Oleh mahkamah New York Berikutan sabitan atas peranannya dalam skandal itu Satu lagi perkembangan dipetik oleh CNA adalah Serbuan yang dibuat dijalankan SPRM ke atas firma Guaman Mempunyai kaitan dengan Muhyiddin Pada Sabtu FMT melaporkan pegawai SPRM mengunjungi pejawat Rosli Dahlan Saravanan Sebagai sebahagian daripada siasatan yang tidak didedahkan Bagaimanapun tiada dokumen dirampas semasa kunjungan itu Rakan kongsi utama firma itu Rosli Dahlan Terlibat dalam rundingan yang membuat kepada perjanjian penyelesaian Yang ditanda tangan dengan Goldman Sachs pada 18 Ogos tahun 2020 Beliau juga bertindak untuk Muhyiddin dalam beberapa perkara undang-undang Termasuk dalam kes jenayah terhadap bekas Perdana Menteri itu Atas dakwaan penggubahan wang haram yang sedang berjalan Pada Disember 2018, kerajaan ketika itu Yaitu pimpinan Dr. Mahathir Mohamad Mengumumkan Malaysia berhasrat mendapatkan ganti rugi sebanyak US Dollar 7.5 Bilion daripada Goldman Sachs Berhubung perjanjian bon berkontroversi yang diatur oleh bank itu Pada tahun 2012 dan 2013 Perjanjian itu bertujuan Mengumpul US Dollar 6.5 Bilion untuk negara Tetapi sebaliknya Dana yang besar disalurkan keluar Menerusi skim yang terperinci Ia juga menyebabkan kerajaan terpaksa Membelanjakan US Dollar 3.2 Bilion untuk pembayaran faedah kepada pemegang bon Dalam kenyataan dikeluarkan semalam Pengerusi persatuan Pengerusi pasukan petugasuan MDB Juhari Ghani menyifatkan saman itu sebagai pramatang Tetapi berkata Kerajaan akan mengambil segala tindakan yang perlu Untuk mempertahankan Kedudukannya Katanya Mengikut terma penyelesaian itu Goldman Sachs dikehendaki membuat pembayaran interim Sebanyak US Dollar 250 juta pada Ogos tahun 2022 Selepas gagal memulihkan aset bernilai lebih US Dollar 500 juta dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian itu dimeterai Juhari juga berkata Bank itu bertindak tanpa pertimbangan sewajarnya terhadap Prasyarat yang diperlukan Kerana pihak-pihak terbabit masih dalam perbincangan Ikhlas secara baik Yang dilanjutkan sehingga 8 November atas permintaan Goldman Sachs Saudara-saudara sekalian Ulasan ini dipetik daripada FMT Yang menjadi persoalan kita ialah Sejauh mana kebenaran laporan ini Sehingga langkah timbang tara Goldman Sachs Mungkin akan memakan diri Muhyiddin Apa yang akan terjadi terhadap Muhyiddin Selepas Goldman Sachs membuat langkah timbang tara Adakah perjanjian sulit antara kerajaan pada waktu itu dengan Goldman Sachs Benar-benar akan dinya klasifikasikan Dan kita akan tahu pula apa perjanjian tersebut Dan yang lebih mengejutkan kita ialah Mungkin ianya akan menyebabkan Perkara yang mengejutkan kita semua Langkah ini semakin kuat Sentimen yang kuat dalam pentadbiran Anwar Ibrahim Bahawa terma perjanjian Tidak menguntungkan negara Ia juga mungkin Mendedahkan urusan bank itu Yang berpotensi memalukan Termasuk bagaimana ia mencapai Penderjanjian penyelesaian dengan pentadbiran Muhyiddin Mungkinkah disitulah Perkara yang akan memakan diri Muhyiddin Yassin Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton